bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam equilibrium harus sehat sehat jatra dunia akhirat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gambaran tentang teori manajemen saya perlu menjelaskan tentang bagian kedua tentang manajemen ini sebelum kita menjawab soal-soal di Kuiper School di Kuiper School sebagai lini yang kita sudah familiar saya sudah mengirim 4 topik satu topik itu terdiri dari 10 nomor berarti ada 40 nomor itu waktunya untuk kita menyelesaikan tugas online itu adalah satu pekan jadi sebelum atau sementara kita mengerjakan tugas Kuiper itu sebaiknya saya akan menjelaskan sedikit teori tentang manajemen manajemen ini sebelum kita membahas tentu kita bisa melihat tujuan pembelajaran tujuan pertama adalah menjelaskan pengertian manajemen yang kedua kita bisa menjelaskan tentang manajemen berikutnya kita juga bisa menjelaskan prinsip-prinsip manajemen berikutnya adalah kita bisa mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen dan berikutnya lagi adalah menjelaskan teori tentang manajemen dan yang terakhir bukan yang terakhir satu dari terakhir adalah mengidentifikasi bidang-bidang manajemen dan terakhir adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah khususnya di organisasi sekolah sekolah organisasi siswa intrasekolah tentu juga di materi ini kita menemukan beberapa kata kunci yang untuk menajamkan ingatan kita tentang manajemen ini ada istilah manajemen puncak manajemen menengah manajemen pelaksana perencanaan pengorganisasian penggerakan pengawasan organisasi garis organisasi fungsional organisasi garis dan staff kemudian kata kunci berikutnya adalah ada manajemen produksi ada manajemen pemasaran atau marketing ada manajemen keuangan ada manajemen personalia dan ada manajemen administrasi selanjutnya tentu kita lihat apa pengertian dari pandang manajemen itu disini kita bisa melihat manajemen itu pengertian manajemen itu dapat dilihat dari segi seni artinya manajemen menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya tidak ada interaksi antara orang lain sehingga disitu kita masuk dari segi seni dari fungsi sosial kemudian yang kedua ditinjau dari segi ilmu pengetahuan ya manajemen adalah bidan pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan kemudian yang pengertian yang ketiga bisa ditinjau dari segi proses manajemen ini adalah merupakan proses perencanaan pengorganisasian kepemimpinan dan pengawasan ya pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan kemudian yang bagian berikutnya adalah kita juga harus mengetahui tentang jenjang manajemen ya jenjang manajemen ada kita kenal manajemen puncak atau istilahnya adalah top manajemen tentu manajemen puncak ini itu biasanya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama dalam suatu perusahaan misalnya ada dewan direksi ada di root itu top manajemen kemudian yang kedua ada manajemen menengah atau middle manajemen manajemen menengah itu biasanya memimpin suatu divisi atau departemen jadi ini dibawa daripada top manajemen kemudian yang ketiga ada manajemen pelaksana atau supervisor manajemen ini terlaksana manajemen ini terlaksana atau pada pelaksanaan bertugas menjalankan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah kemudian dari kita tadi berkenal jenjang manajemen tentu yang ketiga adalah prinsip dan unsur manajemen unsur prinsip dan unsur manajemen yang pertama prinsip manajemen itu adalah satu pembagian kerja kemudian yang kedua mengutamakan kepentingan bersama kemudian yang ketiga disiplin kemudian yang keempat otoritas atau WN kemudian yang kelima kesatuan arah dan keenam kesatuan perintah tujuh pemberian upah delapan pemusatan atau sentralisasi sembilan jenjang jabatan dan sepuluh tata tertib berikutnya kesamaan kedua belas kestabilan staff tiga belas inisiatif dan empat belas semangat kops kemudian yang kedua ada unsur manajemen unsur manajemen itu kita tahu ada manusia men kemudian uang money kemudian bahan atau materials kemudian mesin kemudian yang kelima adalah metode ini adalah unsur manajemen lalu kemudian yang keempat adalah fungsi fungsi manajemen seperti yang lalu kita sudah sampaikan tentang fungsi fungsi manajemen ada dari josteri ada dari para ahli yang lain ini secara apa secara umum mungkin fungsi fungsi manajemen itu yang pertama adalah perencanaan atau planning perencanaan itu adalah satu proses dasar manajemen untuk menuju tujuan atau menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing pengorganisasian ini adalah bentuk keseluruhan proses pengelompokan orang alat-alat tugas dan tanggung jawab dan wewenang sehingga tercipta suatu kesetua yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan atau activating ini adalah suatu fungsi manajemen untuk bagaimana menggerakkan orang-orang sehingga bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tadi kemudian yang keempat adalah pengawasan atau controlling pengawasan ini tentu ini adalah bentuk tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang telah tercapai atau berjalan sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam tahap pertama tadi tentang planning ada empat langkah tentang fungsi-fungsi manajemen ini yang biasa kita singkat menjadi POAC planning organizing actuating dan controlling kemudian kita masuk pada teori-teori manajemen untuk mendalami tentang teori manajemen ada yang kita kenal dengan aliran klasik aliran klasik ini mendefinisikan bagaimana manajemen itu sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang kedua adalah manajemen aliran perilaku ini aliran ini adalah memusatkan kejiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia yang ketiga adalah ada aliran manajemen ilmiah ini manajemen ilmiah adalah sifatnya mengaplikasikan ilmu matematika dan statistika untuk mengembangkan teori-teori manajemen itu kemudian yang keempat ada aliran analisis sistem ini adalah bagaimana konsentrasinya pada pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain dalam mengembangkan teorinya yang kelima adalah aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fung manajemen ya ya dalam mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fung manajemen tadi yang keenam adalah aliran perilaku ini kita bisa lihat pada kajian-kajian pada aspek manusia dan perlunya manajemen itu memahami manusia sekarang kita masuk pada bidang-bidang manajemen untuk tahu pada bidang-bidang manajemen tentu yang pertama ada kita kenal manajemen produksi manajemen produksi ini ini adalah fungsinya mengelola kegiatan produksi dengan baik agar menghasilkan produk yang bermutu itu manajemen produksi kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran ini kita biasa kenal dengan marketing ya manajemen marketing ini tentu adalah kegiatannya pada pengaturan secara optimal secara maksimal dan fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang barang ya dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan berikut manajemen keuangan ya manajemen keuangan tentu konsentrasinya pada manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangkah mencapai tujuan tadi kemudian ini ada yang keempat ada manajemen personal ya manajemen personal ya ini terkait dengan bagaimana pengelolaan personal ya seperti kalau di perusahaan atau di organisasi ada staff atau pegawai itu adalah meliputi kegiatan penerimaan pegawai penilaian pegawai jadi penerimaan pegawai penilaian pegawai promosi dan mutasi jabatan usahnya serta pemberian motivasi kerja dari dari prestasi yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja itu ini masuk pada manajemen personal ya atau biasa juga disebut sebagai manajemen staff yang berikut adalah yang kelima manajemen administrasi ini tentu konsentrasinya memberikan perhatian khusus pada pemberian layanan pada bidan administrasi ya penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidan-bidan yang lain yang berikut ya setelah kita mengetahui tadi teori tentang manajemen sekarang kita mau melihat atau penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang kegiatan organisasi siswa intersekolah misalnya di sekolah kita SMA 7 Wajo ada organisasi OSIS dan organisasi-organisasi dibawah naungan OSIS ini tentu dalam menjelangkan aktivitasnya itu tentu melaksanakan organisasi dengan penerapan fungsi manajemen ini yang perlu kita tahu sebagai siswa ya dalam kegiatan OSIS misalnya tentu fungsi manajemen dapat diterapkan pada misalnya perencanaan padahal perencanaan pergondisasian pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kegiatan kesiswaan kalau ini kita lakukan kita terapkan dalam setiap organisasi pasti organisasi itu berjalan dengan baik ya tentu berjalan dengan job-job yang telah ditentukan setiap organisasi sehingga tujuan dapat disampai dengan baik sekiranya demikian nanti kalau ada pertanyaan tentang materi ini bisa disampaikan di luar daripada kegiatan ini sebelum kita melaksanakan tugas online di Kuiper School ya sehingga saya harapkan sebelum kita menjawab di Kuiper School itu bisa saja kita membuat materi bisa saja kita membuat apa membuka materi membaca materi mendengarkan informasi ya sehingga jawaban kita itu bisa benar kalau tidak tentu asalah-asalah saya sehingga nilai kita peroleh tidak memuaskan sekiranya demikian saya akhiri dan ucapan bila itafiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh